Intro Badan Pusat Statistik melaporkan indeks harga konsumen pada Agustus 2022 mencatatkan deflasi sebesar 0,21% month to month. Ini merupakan deflasi terdalam sejak September 2019 yang kala itu tercatat mengalami deflasi 0,27%. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan capaian tersebut sudah sesuai dengan perkiraan pemerintah. Pasalnya, inflasi yang naik pada bulan sebelumnya dikontribusikan oleh faktor makanan atau volatile food. Deflasi yang disampaikan oleh BPS kan utamanya kontribusinya adalah dari volatile food yang kemarin meningkat sampai di atas 11,47% dan sekarang sudah turun ke 8% kontribusinya, kata Sri Mulyani, Kamis 1 September. Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono menyampaikan bahwa penyumbang utama deflasi pada Agustus 2022 berasal dari kelompok pengeluaran makanan, minuman, tembakau, serta transportasi. Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau mencatatkan deflasi sebesar minus 1,80% secara bulanan. Komoditas utama penyumbang deflasi pada kelompok ini adalah bawang merah, cabai rawit, dan cabai merah. Makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil 0,48% terhadap deflasi Agustus 2022. Penyebabnya berasal dari bawang merah dengan andil 0,15%, cabai merah memberikan andil 0,12%, dan cabai rawit memberikan andil 0,07%, kata Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono, Kamis 1 September. Margo menjelaskan deflasi pada sejumlah komoditas tersebut didorong oleh puluhnya pasokan, sehingga terjadi penurunan harga pada Agustus 2022. Menkyu menambahkan faktor pangan kini menjadi fokus tim pengendalian inflasi di pusat dan daerah. Jadi dalam hal ini, Pemda yang mendapatkan dana transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana yang tidak terduka, itu diminta untuk bisa secara fleksibel, untuk bisa menyumbang, meredam presur-presur harga. Jadi saya rasa ini bagus, kita berharap ini bisa terjaga. Ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani.